ya terima kasih sudah mengklik video ini resmi pengumuman dari badan kepegawaian negara tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi calon pegawai negara tahun anggaran 2021 nah disini ada pembatalan kelulusan peserta yang mana ketika dinyatakan lulus namun tidak diangkat menjadi CPNS nah mengapa hal itu bisa terjadi ini berdasarkan dari surat pengumuman dari BKN ini ini terjadi karena berdasarkan data pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan penyampaian kelengkapan dokumen CPNS BKN tahun anggaran 2021 pada laman HTTPS SSJASNBKN.co.id sebanyak 5 orang peserta menyatakan mengundurkan diri dan 4 orang peserta dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS karena tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan nah ini jadi berarti Bapak Ibu 5 orang ini mengundurkan diri dan 4 orang ini tidak ada kabarnya dia tidak mengundurkan diri namun dia tidak melengkapi pemberkasan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akhirnya ya dinyatakan yang mengundurkan diri seperti ini akhirnya nah ini ada 9 orang kemudian disini ada keterangannya mengundurkan diri mengundurkan diri mengundurkan diri mengundurkan diri dianggap mengundurkan diri dianggap mengundurkan diri dianggap mengundurkan diri dianggap mengundurkan diri dan ke 9 orang ini diganti oleh peserta CPNS Calon PCPNS yang lain Bapak Ibu ya Yang sudah saya share di video saya sebelumnya Mungkin itu saja Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat hati lulus Segera diisi pesaratannya Dan jangan sampai lewat batas waktunya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih